Salam Harmoni, Salam Harmoni hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat Harmoni, kita kali ini akan membahas bagaimana caranya supaya kalau kita bicara, kita tidak kelihatan mikir. Nah, biasanya bagaimana caranya kalau ada orang yang kelihatan mikir, itu kelihatannya contohnya bagaimana? Yes, seringkali contohnya adalah ngomong e, ngomong em, e atau em itu biasanya adalah salah satu ciri bagaimana seseorang sedang berpikir ketika ingin berbicara. Sehingga kelihatannya lho, kok ini banyak e, ngomong, dan lain sebagainya yang menunjukkan adanya aktivitas dia berpikir. Ini biasanya orang menyebut dengan filler. Saya pernah berbicara sebelumnya dalam konten video saya tentang bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan filler. Yaitu salah satunya adalah kalau kita ingin lepas dari kata filler, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan jeda. Tadi sebenarnya saya ingin sekali ngomong e, tetapi kemudian saya mencoba untuk membuat pembicaraan saya, cara bicara saya lebih santai, lebih ada jeda. Sehingga jeda itu mengisi proses perkataan e, sehingga perkataan e itu digantikan dengan jeda. Sehingga Anda kelihatan lebih profesional. Memang seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya kata e, kata em adalah bagian dari proses berpikir. Ketika bagaimana ucapan kita, kata-kata kita, mulut kita, kata-kata yang keluar dari apa yang ingin kita ucapkan, itu lebih lambat ketimbang ada yang ada di pikiran kita. Sehingga yang muncul adalah ada proses berpikir di sana. Maka kita adakan satu, yang pertama adalah jeda. Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Lalu bagaimana lagi caranya, adakah tips dan trik untuk bisa lepas dari kata e atau minimal untuk bisa memineralisir kata em, e, dan proses berpikir lainnya. Saya punya tips lainnya. Apa tipsnya? Ada dua tips lagi yang akan saya berikan buat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua tentang bagaimana caranya menghilangkan e atau em atau melakukan proses berpikir. Yaitu adalah, teman-teman silakan bisa melakukan satu proses kata yang panjang. Atau memanjangkan perkataan di akhir. Misalnya, adalah, kalau kita ingin berkenalan, misalnya nama saya adalah Latif. Rekan-rekan semua, perkenalkan, saya namanya adalah Latif. Nah, ketimbang misalnya, perkenalkan nama saya adalah Latif. Nah, kata-kata muncul, itu selain kita mengisi dengan jeda, misalkan kalau ingin jeda, maka Anda proses panjangkan. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya akan mencoba untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, ada proses perpanjangan perkataan. Jadi, kalau Anda ingin mengantinya dengan jeda, silakan, Anda bisa mengantinya dengan jeda. Atau Anda bisa mengantinya dengan memperpanjang kalimat Anda di akhir. Itu akan membantu Anda menggantikan kata e, kata em dalam proses berpikir Anda, sehingga Anda bisa lebih baik lagi dan menghilangkan kata e atau em atau filler, atau proses berpikir. Ada satu lagi sebenarnya, rekan-rekan semua, yang bisa rekan-rekan gantikan kata e atau kata em, yaitu Anda mencari sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Misalnya, Anda ingin berbicara tentang bahagia. Anda bingung untuk bahagia, karena sangat jarang Anda ucapkan. Karena kata bahagia tersebut seringkali tidak menjadi kata yang common atau kata umum. Sehingga Anda bisa ganti dengan kata senang, saya senang, saya bahagia. Anda ucapkan, saya senang ketika kata bahagia itu tidak muncul. Atau tadi, misalnya, saya nyebut kata common, kata umum misalnya. Kalau Anda punya kosa kata yang cukup kaya, Anda menyebutkan banyak kosa kata kaya, itu akan membuat Anda bisa menyebutkan banyak hal. Tapi kalau misalnya Anda kosa katanya tidak sekaya misalnya orang lain, maka Anda bisa ganti dengan kata-kata yang lebih simple, lebih familiar dengan Anda, sehingga itu bisa membantu Anda untuk menghilangkan proses berpikir kognitif Anda. Kalau Anda lihat tadi perkataan sampai akhir, ini video ini tidak ada sama sekali cut. Dan biasanya kalau Anda lihat video-video saya tidak ada sama sekali proses editing atau proses cut. Jadi hanya proses terus saya berbicara, itu sangat hilang sekali kata E-nya. Kalau Anda coba Anda review video-video saya sebelumnya yang lama, Anda bisa masuk ke dalam channel YouTube saya, itu banyak sekali perkataan E, karena saya memang tidak terbiasa untuk bicara depan kamera. Biasanya saya berbicara depan umum, depan publik. Begitu saya bicara depan kamera, ada proses berpikir, ada proses bagaimana menyesuaikan dengan proses berbicara depan kamera, sehingga saat itu banyak kata E, kata M. Lalu kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya menghilangkan adalah dengan proses jeda, dengan proses perpanjang, atau cari sinonim-sinonim kata yang memang sangat akrab dengan Anda. Selamat mencoba untuk menghilangkan E, untuk menghilangkan M, atau filler lainnya, atau membuat Anda tidak terkesan berpikir yang lama, maka Anda bisa lakukan, yang pertama jeda, yang kedua adalah memperpanjang kalimat di akhir, dan yang ketiga adalah kita bisa menggantinya dengan sinonim, atau kita menggantinya dengan persamaan kata. Lihat, tadi saya ingin ngomong E, lalu saya melakukan jeda, saya memperpanjang kata saya, dan akhirnya saya bisa menemukan kata sinonim dan persamaan, sehingga menghilangkan kata E. Selamat mencoba, selamat mencoba, selamat mencoba. Terima kasih. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.